Halo teman-teman semuanya, selamat siang, selamat beraktifitas buat teman-teman semuanya Semoga senantiasa sehat selalu, banyak rezeki, berkah barokah ya Oke kali ini saya lagi posisi saya setiap hari ada di kantor baru ya Jadi saya dan teman-teman itu ada buka PJTKI di Cabang Ponorogo ya Jawa Timur Nah ini PT-nya ada di belakang saya ini namanya Jadi teman-teman kalau yang sudah mengenal saya di Youtube ataupun di TikTok atau teman-teman yang lain ya Kalau misalnya mau proses ke luar negeri boleh hubungi saya Ada kontaknya nanti saya akan kasih di konten saya ini nanti ya Jadi boleh menghubungi saya Atau kalau rumahnya bisa terjangkau mungkin di Kabupaten Ponorogo, Madiun dan sekitarnya Boleh datang langsung lihat-lihat saya di sini sambil silaturahmi dengan saya Mungkin teman-teman ex Taiwan ataupun ex mana saja boleh datang ya Kita ngobrol-ngobrol bareng membahas tentang bagaimana sih sekarang ini kerja ke luar negeri Jadi beberapa hari yang lalu juga saya ada beberapa teman alumni Dulunya pernah jadi murid saya waktu di PT pernah juga pernah jadi apa itu di agensi ya Jadi yang pernah ikut di agensi saya juga ada beberapa orang yang datang Nah itu menanyakan, nah di sini saya mau kasih tahu buat teman-teman Yang kebanyakan dialami teman-teman sekarang ini Yang sudah purna, TKI purna ya Atau sudah ex Taiwan intinya atau ex Hong Kong Mereka yang ada kesusahannya itu di masalah usia Jadi yang saya hadapi itu masalah mbak-mbak TKI yang sudah di Taiwan Mungkin di atas kontrak 6 tahun, 9 tahun dan 10 tahun Itu masih banyak yang ada keinginan kerja ke luar negeri ke Taiwan atau ke Hong Kong lagi Jadi pilihannya dua negara itu ya Jadi peminatnya yang banyak itu tetap Taiwan dan Hong Kong Tetapi mengingat dengan usia yang sudah 45 ke atas Rata-rata setelah pulang kampung, setelah pulang ada beberapa bulan Ada mungkin kurang dari satu tahun atau satu tahun lebih Kesulitan dalam ekonomi ya Dulunya mungkin mbak-mbak itu kerja Sudah kontrak berapa kali dan uangnya untuk biaya sekolah anaknya Untuk sampai kuliah, ada juga untuk membangun rumah Ada juga yang buat beli tanah Tetapi untuk tabungan mungkin Enggak banyak atau minim ya Jadi mereka sudah kerepotan Tidak ada uang masuk Tidak ada kerjaan Jadi mereka bingung Ibu-ibu itu banyak yang bingung Mau kerja apa, banyak nganggur Nah disini banyak sekali yang datang ke saya Menanyakan dengan kasus yang sama Yaitu terkendala usia Kalau misalnya usia di bawah 45 42 ataupun batasnya 45 Kita bisa proses Tapi kalau di atas 45 kita sudah tidak bisa proses ya Itu yang pertama masalah usia Jadi teman-teman saya ingatkan lagi Yang usia di bawah 45 masih bisa proses Tetapi kalau kontraknya sudah dari 10 tahun Itu kita tidak bisa proses Tetapi kalau misalnya 10 tahun sampai 12 tahun Mereka masih menginginkan ke sana lagi Masih ada majikan yang mau Yang jadi intinya Kembali ke majikannya Ada jobnya Jaga orang Jaga pasien Kembali ke majikannya Itu kita masih berusaha Memproses Bisa proses lagi Tetapi kalau misalnya Dengan job baru Itu kita tidak bisa Jadi kalau sudah di atas 10 tahun Kita tidak bisa Proses lagi Jadi solusinya gimana Ya kita di rumah Mungkin teman-teman Kalau sekarang ini Banyak yang cari jalan Misalnya ya buka usaha kecil-kecilan Mungkin jualan atau gimana ya Tetapi sebenarnya Kalau mau proses di lokal Dengan gaji gede Itu juga ada lowongan pekerjaan Ya mungkin ikut Kayak ikut yayasan Seperti itu Nanti disalurkan di Surabaya Jakarta dan sekitarnya Itu banyak sekali yang di Yang minat dengan TKI yang sudah X Yang ada bisa bahasa Yang sudah berpengalaman ya Jadi kebanyakan majikannya juga Orang Cina Itu banyak sekali Yang saya tahu Jadi teman-teman boleh Mencari info seperti itu Di Mungkin di Apa ya Kayak di TikTok Kayak di online Itu banyak yang share job Kalau sudah Tidak bisa proses lagi Ke Taiwan Tetapi kalau masih Umur 45 Itu masih saya bisa Mengusahakan Ya dan Untuk X Taiwan Itu boleh tunggu di rumah ya Tanpa menunggu di PT Jadi prosesnya Nanti Di biodata Nanti kalau ada interview Juga bisa lewat HP Jadi tidak perlu Kalian menunggu Di PT Seperti itu Oke teman-teman Ini saya juga Menginformasikan Buat teman-teman Yang ada di luar negeri Maupun di Indonesia Kalau kalian mau Bepergian Atau mungkin Mau Pesan tiket ya Boking tiket pesawat Saya juga bisa Mengusahakan Boleh Tanya-tanya ke saya Boleh Boking lewat saya Jadi Saya akan Memberikan Pelayanan yang terbaik Buat teman-teman semuanya Dari luar negeri Dari Taiwan Hongkong Singapura Mana saja bisa Dari Indonesia Keluar negeri Juga bisa Pokoknya saya siap Nanti ada nomor teleponnya Saya akan Kasih Tahu buat teman-teman semuanya Oke teman-teman Itu saja Informasi dari saya Mudah-mudahan Teman-teman semuanya Sehat selalu Panjang umur Terima kasih Bye Bye